Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Bintang Bagas Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Simulasi untuk ujian tengah semester komunikasi serat optik saya Yang akan membahas tentang Optical Power, OSNR, dan BER Oke, kita langsung ke materinya Ini dia materinya Point-to-point sistem komunikasi serat optik Nah, ini dia kira-kira mungkin simulasi Yang akan saya buat menggunakan aplikasi software OptiWave System Nah, masih penasaran? Lanjut Analisis point-to-point Point-to-point atau PTP merupakan salah satu WAN protokol selain HDLC Dimana PTP ini menggunakan skema dua titik seperti sebutannya Point-to-point Yaitu menghubungkan antara dua perangkat pemancar dan penerima Dengan konsep single core Kelebihan dari PTP ini adalah tidak memerlukan seorang administrator jaringan Dan software administrasi jaringan khusus Kemudian, kelemahannya adalah jaringannya tidak terlalu besar Dan tidak dapat diperbesar lagi atau bersifat tetap Kemudian, tidak ada manajemen jaringan dan tingkat keamanannya atau security-nya rendah Nah, prinsip dan cara kerja point-to-point itu sebenarnya sangat sederhana ya Yaitu menggabungkan antara pemancar atau trigger dengan penerima atau receiver dengan menggunakan konsep single core Siwi Laser Berfungsi sebagai sinar transmisi dalam bentuk gelombang yang berfungsi sebagai penghantar data User Defined Bit Generator Adalah masukan bit yang dikirim dan terhubung ke NRZ Pulse Generator sebagai pembangkit Pulse NRZ Kemudian, diteruskan ke Match Zender dan sumber cahaya laser Di dalam modulator, gelombang diolah dan diteruskan melalui jalur strap optic atau optical fiber Hingga gelombang diterima oleh photodetector pin dan diteruskan kepada 3R Regenerator Untuk memisahkan jenis gelombang yang selanjutnya akan diterima oleh BEAR atau Bit Error Rate Analyzer Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke simulasi dengan OptiWave Namun, biar tidak menghalangi pandangan Untuk kamera akan saya close dulu Karena pasti akan menghalangi nantinya Jadi, selamat menikmati simulasinya Nah, ini dia simulasi yang telah saya buat Menggunakan OptiWave System Di mana ini dia NRZ Pulse Generator Kemudian, di mana sudah dimasukkan juga CW Laser dengan Power 0 dBm Kemudian, ada Match Zender sebagai modulator Kemudian, juga ada OptiWave Fiber yang di mana link-nya nanti akan kita custom sendiri Sesuai soal Kemudian, ini dia photodetector pin-nya Kemudian, ini 3R Regenerator yang sebagai pemecah gelombangnya Dan, kemudian ini Bear Analyzer-nya yang di mana sebagai penganalisisnya Nah, kemudian apa yang kita buat pada video kali ini Nah, di sini yang akan kita buat adalah Menghitung berapa OptiWave Power-nya Kemudian, berapa Bear Analyzer-nya Dan berapa OSNR-nya Nah, OSNR itu apa sih? OSNR itu adalah kepanjangan dari Optical Signal to Noise Ratio Itu dia kepanjangannya Nah, itu semua akan kita buat menggunakan ini WDM Analyzer Di mana nantinya kita akan meng-custom length dari Optical Fiber-nya atau panjangnya Nah, namun di sini yang harus kita pastikan adalah Kita harus memastikan dulu si WDM-nya Double-click Nah, sesuai dengan soal yang sudah diberikan Kita harus memastikan bahwa power-nya adalah 0 dBm Ya, itu harus dipastikan sekali lagi Karena jika berbeda Tentunya akan susah Kemudian, klik OK Nah, terus bagaimana sih cara memstimulasikannya Oke, jadi kita custom dulu Di sini Nah, mungkin untuk pertama kita masukkan length-nya adalah 40 panjang Terus juga harus dipastikan juga Bahwa kalau di atas length-nya itu sudah di atas 10 km Maka reference wavelength-nya itu harus 1550 Di mana jika kurang dari 10 km Barulah reference wavelength-nya adalah 1350 Oke, itu harus dipastikan Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oke, kemudian kita klik OK Kemudian, langkah selanjutnya adalah Kita tinggal di sini Calculate saja Pastikan, calculate the whole project Play Tunggu sampai selesai Oke Nah, jika sudah Langsung close saja Kemudian Untuk mengetahui nilai optical power-nya Buka saja Di optical power meter-nya Nah Di sini Diketahui bahwa Dari panjang optical fiber 40 km Dengan nilai power 0 dBm Maka yang dihasilkan adalah Minus 10,44 Ini bukan titik ya Ini koma Jadi Dari Simulasi ini Optical power untuk Length 40 km Untuk panjang kabel 40 km adalah Minus 10,44 Kemudian Untuk blur analyzer-nya gimana Kita langsung buka saja Di sini Di blur analyzer Wah Langsung keluar Nah, ini adalah Key factor-nya Bisa dilihat ya Naik Turun Nah, ini juga Diagram-nya jangan lupa Nah, kemudian Untuk minimum Bear analyzer-nya Bisa dilihat Di sini Minimumnya adalah 2,2655E011 Oke Dengan Maksimum Key factor-nya adalah 6,58531 Kemudian Untuk nilai OSNR-nya gimana Nah, ini kita langsung buka saja Nah, ini dia Nilai OSNR-nya Dalam DB Tentunya Hasilnya adalah 32,6146 Jadi Hasil dari Panjang Optical fiber 40 km Hasil OSNR-nya adalah 32,6146 Nah, kemudian juga Saya sudah Mau Masukkan Melakukan Perbandingan Dengan sebuah Gambar Ini Dengan sebuah Grafik Oke Saya Tampilkan Grafiknya Nah, ini dia Yang agak Kita kecilkan ya Nah Ini adalah untuk Grafik Optical power Dimana Bisa dilihat Hasilnya pada 40 km Sesuai dengan Yang kita Masukkan nilai Panjangnya adalah Tadi Dengan 40 km Nah, hasilnya adalah Minus 10,44 Nah, sesuaikan Dengan hasilnya Di sini Nah, di sini bisa dilihat Dengan perbandingannya Jika semakin Semakin panjang Kabel Kabelnya Maka Hasil Optical power Akan semakin Naik Sekitar Minus 2 Minus 2,0 Nah, jadi Misalkan Untuk panjang 50 km Hasilnya adalah Minus 12,44 Untuk Hasil 60 km Hasilnya adalah Minus 14,44 Untuk Panjang Sekitar 70 km Hasilnya adalah Minus 16,44 Sampai Akhirnya di Panjang Panjangnya 80 km Maka hasilnya adalah Minus 18,44 Nah, kemudian OSNR-nya Nah, bisa dilihat Pada grafik ini OSNR-nya Pada panjang 40 km Adalah Sesuai di sini 32,6 146 Nah Dimana Jika Kita melakukan Perubahan Pada Optical fiber Panjangnya Itu Maka Dia juga akan Bertambah Seperti Minus Untuk 50 km Maka 32,6 13,484 Kemudian Untuk 60 km Hasilnya adalah 32,6 10 185 Kemudian Untuk hasil Panjang 70 km Adalah 32,6 11 5 4 2 Dan Kemudian Untuk Panjang 80 km Hasilnya adalah 32,6 11 6 8 7 Oke Selanjutnya adalah Untuk hasil dari BER-nya Atau Bit error rate-nya Di sini Adalah Hasil bit error-nya Jika panjangnya 40 Maka Hasilnya adalah 40,2 Titik 2655 E Ini harusnya Minus 0 11 Sorry Saya telah Masukkan Oke Itu Kemudian Hasil 50 Adalah Dia bertambah Hasilnya Dimana Kemudian Hasilnya Jika panjangnya 50 km Adalah 4,3529 E Kemudian Jika panjangnya 60 km Adalah Hasilnya 4,6900 E Dan Kemudian Jika panjangnya 70 Adalah 1,2327 E Nah Kemudian Yang terakhir Mungkin Kalian Pada bertanya-tanya Kenapa Bit error rate-nya Ada 2 Nah Di sini Bisa dilihat Di sini kan Grafiknya Mungkin Agak Menurun Nah Di sini Ternyata Ada juga Grafik Yang Naik Nah Jadi Harus Ditampilkan Juga Nah Dimana Pada Grafik Di sini Adalah Jika Panjangnya 40 Maka Hasilnya Adalah 2,2655 E 11 Kemudian Jika Panjangnya 50 km Adalah 4,3529 E 03 Kemudian Jika Panjangnya 60 km Adalah 4,6900 E 03 Kemudian Jika Panjangnya 70 km Adalah 1,2327 E 03 Nah Di sini Dia Jika Sudah Menyentuh Angka 80 Panjang Dari fiber Optiknya Maka Dia akan Langsung Naik Hasilnya Adalah 1,00 E Atau Hasilnya Adalah 1 Nah Penasaran Bagaimana Caranya Kita Langsung Praktikan Saja Oke Kita Close Semuanya Kemudian Kita Ubah Nah Di sini Optical Fiber Jadi 80 Nah Bisa Dilihat Sudah Diubah 80 Nah Jika Sudah Mengubah Dan Jika Hasil Sudah 80 Kilometernya Kita Play Dulu Kita Compare Kalau Tidak Kita Calculate Kemudian Kita Klik Play Nah Sudah Selesai Kemudian Kita Close Barulah Hasilnya Kelihatan Di sini Dimana Optical Power Menjadi Minus 18,44 Nah Seperti Bisa Dilihat Di sini Hasilnya Minus 18,44 Kemudian Akan Kita Butihkan OSNR OSNR Adalah 32,611 687 Bisa Kita Lihat Di sini Hasil Sesuai Jadi OSNR Adalah 32,611 687 Untuk Panjang Fiber Optik 80 Kilometer Nah Kemudian Untuk Membuktikan Bit Error Rate Kita Buka Bear Analyser Nah Oke Bisa Dilihat Di sini Di sini Bisa Dilihat BER nya Adalah 1,00 Nah Bisa Dilihat Pada Minimum BR nya Adalah 1 Berarti 1,0 E itu Adalah Bahasa Lain Dari 1 Jika Diartikan Untuk Bear Analyser Oke Kurang lebih Seperti itu Saja Analysis Untuk Optical Power Terus Untuk BR Analyser Kemudian Dan Untuk OSNR Untuk Ujian Tengah Semester Komunikasi Serat Optik Mohon maaf Jika masih terdapat Banyak sekali Kekurangan Pada video ini Semoga video kali ini Bermanfaat Buat kalian semua Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian yang telah Menonton Selalu Jaga Kesehatan Di rumah Saya Undur Pamit diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh